Karena kalau terbatasan waktu, Bu. Oke. Oke, jadi kita mulai ya, Bu, cooking demo tiramisu-nya. Kita setting kameranya dulu sebentar ya, Bu. Oke, oke. Oke. Yora, mungkin sambil nunggu, kalau mau screenshot untuk pengambilan foto, dilakukan sekarang juga boleh sambil nunggu settingnya. Oh iya, Bu, boleh-boleh. Kita foto dulu ya, Ibu-Ibu. Bu. Tentang. Iya. Pendan dulu. Iya, Ibu, iya. Iya, semuanya boleh nyari kamera ya, Ibu. Bercus. Waduh, hilang. Bercus-nya cakep, ah. Tempat yang terang. Iya, Ibu. Kelihatan enggak ya, Nyalain. Kelihatan, Bu, tapi masih banyak yang belum nyalain kameranya. Takut juga mahal wajahnya. Soalnya baru bangun manis, baru bangun tidur. Enggak apa-apa, Bu. Tuh, kayak gini aja dong nih, kayak saya nih tuh. Udah cakep. Kalian ganteng, Bapaknya. Atau Reski. Ya, kita mulai foto ya, Bu, sebentar. Lalu, biar semuanya tiap. Belum nyalakan semua. Ini enggak apa-apa. Kita mulai fotonya sekarang ya, Ibu, Ibu. Dua kali ya. Satu, dua, tiga. Sekarang lagi ya. Satu. Sebentar ya, Ibu. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Udah, udah ya, Ibu, udah semua ya. Udah foto. Nanti untuk akhir acara, mohon diisi ya, Ibu, daftar absenti agar mendapatkan kertifikat dan... ...dari kami. Nggak, kira, mohon diisi ya. Ntar masuk di Majalah Nova, Ibu-Ibu. Mau di green. Aduh, hilang ya. Nggak, ada. Cuman mejanya belum kelihatan barang-barangnya. Baik. Iya, Bu, sebentar ya. Kita setting kameranya dulu. Sebentar ya, Ibu ya. Sip. Ya. Ya. Sip. 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 Sorry, Ibu. Ibu Mega bisa jadiin ini untuk spotlight nggak? Yang mana yang mau dijadiin spotlight? Yang nama Diora, Ibu. Diora, oke. Iya, yang nama Diora. Maaf ya, Bu. Bu, makasih. Sudah. Untuk bahan-bahannya sendiri, mungkin akan kita jelasin dulu ya, Bu, apa-apa saja yang akan dipakai. Yang pertama itu... Kita mau buat ladyfinger dulu ya, Ibu-Ibu, yang pertama. Nah, ladyfinger itu adalah komponen dari dalam tiramisu. Dia itu kayak biskuit gitu, Ibu. Nah, yang pertama itu, bahan-bahannya nanti udah saya cantumin di grup, nanti bisa dilihat lagi ya, Ibu. Ini kameranya udah terlihat dengan jelas atau belum ya, Bu? Oke. Jadi mulai sekarang ya. Ya. Pertama-tama itu, saya siapin dua putih telur, ini ada cream of tartar, ini ada gula pasir. Ini langkah pertama yang akan saya buat. Pertama-tama, masukkan cream of tartarnya ke dalam putih telur. Seperti ini. Tujuan pakai cream of tartar itu, supaya si putih telurnya bisa mengembang dengan baik, agar dia lebih stabil, Bu. Jadi makanya saya pakai cream of tartar di putih telurnya. Nah, ini saya akan mixer dengan kecepatan rendah dulu pertama. Cream of tartar boleh ganti pakai jeruk nipis atau jeruk lemon nggak ya? Ya, apa, Ibu? Cream of tartar boleh saya ganti dengan jeruk nipis atau jeruk lemon nggak ya? Ya, boleh, Ibu. Boleh ya? Ya, boleh. Nah, ini kita kocok dengan kecepatan sedang, sampai dia ada busa-busanya seperti ini dulu, baru kita perlahan-lahan masukkan gula pasirnya. sedikit dulu, kita kocok lagi. Oke. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 ibu-ibu ibu-ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh sambil ditanyakan ibu selamat menikmati ibu-ibu selamat menikmati 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 Jadi, Bu Dina, Pak Podi, sekaligus tekan. Oh, main dong, kok, kampus. Lantunya, setelah adonannya udah klasik sedikit. Oh, itu di harkit. Kita sediakan loyangnya bebas, mau yang apa aja, yang ibu-ibu punya. Kita alesin pakai kertas roti di bawah loyangnya. Kemudian setelah itu ujungnya dibolongin aja, seperti biasa digunting seperti ini ada. Terus kita pipe di atas loyangnya. Mau nanya dong, itu loyangnya dioles dulu nggak ya? Ada oles atau ditabur ke dalam nggak? Nggak, saya nggak oles pakai tepung, Bu. Saya cuma oles pakai margarin doang. Ini olesan bawahnya nggak kenapa-napa, Bu. Bebas pakai apa aja. Boleh pakai margarin, boleh pakai butter, atau apapun. Yang penting kertasnya nempel. Oh, jadi dioles dulu loyangnya, baru ditempel kertasnya. Abis itu kertas nggak perlu dioles lagi ya? Nggak perlu, Ibu. Nggak perlu dioles lagi. Nah, jadi dipencetnya, dibentuknya seperti ini. Dikasih jarak sedikit. Dikasih jarak sedikit. Seperti buah lidah kucing ya, Mbak Diora? Iya, Ibu. Seperti itu. Kira-kira buahnya sama. Iya. Iya. Miss Diora, sorry. Iya, Ibu. Dengan Mem Ita. Oh. Iya, selamat siang, Mem. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Saya dengan Ibu Ita. Saya pemimbing dari Diora dan Reski. Mungkin begini, Miss Diora, tolong dijelaskannya satu-satu gitu. Ini nanti dipencet sekian cm, baru kembali lagi sekian cm. Lalu tahapan berikutnya, kita dioleskan dulu. Lalu yang dimana? Lalu kertasnya, lalu dioleskan lagi. Jadi satu-satu setiap tahapan yang kamu mau kerjain ya, Diora ya? Jadi biar jelas. Iya, Ibu. Maaf, Maaf, Maaf. Apa? Soalnya agak sulit ya, Ibu-Ibu ya, kalau misalnya cuma melihat, tapi tanpa penjelasan gitu ya. Nah, jadi saya akan ulangi ya. Tadi kan sudah dimasukkan kelas yang seperti ini. Kemudian loyangnya itu kita sediakan yang kita pakai. Sebaiknya kita nempel dengan ukuran seperti ini supaya bisa dipencet di atas loyangnya dengan jumlah yang lumayan minyak. Nah, untuk di bawah loyang itu, kita lewati dengan minyak atau yang penting kertasnya ini bisa nempel di loyangnya. Untuk kertasnya ini adalah kertas, kertas kue, Ibu yang biasanya. Nah, lalu bagi atas kertasnya itu, kita nggak usah oles apapun. Langsung kita pencet yang ini di atas kertasnya seperti ini. Untuk ukurannya kira-kira 5 sampai 8 cm itu tergantung dengan Ibu maunya ukurannya berapa? Jadi seperti ini. Kemudian, Nah, ketika kita mengatur adonannya di atas baking tray ini, yang ini kita dapat jarak setidaknya jaraknya 2-3 cm agar nanti ketika dia dipanggang pas satu sama lain. Sampai sini, Ibu-ibu. Tidak. Nah, oke. Setelah kita pilih atas kroyang, kita akan kaburi dengan buah halus. Yang seperti ini, Ibu. Biasanya kemudian Maaf, itu ditaburin apa ya? Tadi di tempat saya agak putus-putus suaranya soalnya. Ditaburin gula halus. Kalau gula donat, boleh nggak ya, Teh? Boleh, Ibu. Yang penting gulanya harus yang halus, bukan gula pasir. Udah, seperti itu saja, Ibu. Ditaburin di atas semua permukaannya. Sekali aja taburinnya. Kemudian, setelah tahan ini, kita akan ditaburin dengan suhu 170 derajat Celcius, kurang lebih 12-13. api atas-bawah ya? Iya, api atas-bawah, Bu. Nah, selanjutnya, saya akan selagi menunggu adonan dipanggang, saya akan melanjutkan ya, Ibu. Kalau sisa adonan yang belum di-speak keloyang itu, nggak masalah ya, Mbak? Kalau misalnya dibiemin lama gitu. Oh, sebaiknya sih langsung dipanggang semua, Ibu, kalau untuk adonan ini. Karena di adonan ini kan mengandung putih telur. Jadi, kalau misalnya terlalu lama, nanti putih telurnya turun, kemudian dia akan berair. Dan nanti adonannya udah nggak bagus lagi. Jadi, biasanya kalau kita buat adonan ini, kita langsung bake sampai habis. Gitu, Ibu. Kita panggang sampai habis. Di saat itu juga, begitu. Tunggu-tunggu dia matang dulu baru di-speak ke loyangnya atau bikin dua loyang? Bikin dua loyang langsung dimasukin ke oven bersamanya, Ibu. Jadi, kan kebetulan tadi saya bikinnya adonannya agak terlalu banyak. Mungkin Ibu-Ibu di rumah kalau misalnya khawatir adonannya nanti nggak bisa dipakai lagi, buatnya setengah resep. Jadi, sekali buat setengah resep, langsung dipanggang, begitu. Nah, nanti setelah dipanggang, bisa disimpan, Ibu. Jadi, misalnya mau buat hari ini cuma pakai setengah. Nanti besok lagi mau buat lagi, bisa, gitu. Jadi, ya sama kayak kue kering, bisa disimpan. Apakah ada pertanyaan lagi untuk para peserta yang lain? Misalnya nggak langsung dipanggang, misalnya jadi dua loyang, nih. Katakan jadi dua loyang, tapi nggak langsung dipanggang bebarengan, gitu. Bisa nggak, ya? Maksudnya, untuk menunggu sampai 13 menit, apakah dia sudah mulai berair dan rusak adonannya, atau gimana? Sebaiknya sih barengan, ya, Ibu. Jadi, masuknya, masuknya ke loyangnya barengan, gitu. Soalnya, kalau lama takutnya adonannya turun. Paling lama, mungkin, kalau misalnya menit sampai menit lebih, gitu, sebaiknya saya tidak menyarankan, Bu. Begitu. Jadi, adonan itu tidak boleh disimpan di dalam kulkas, gitu? Oh, iya, ibu. Oke, terima kasih. Iya. Saya akan melanjutkan setelan lain, nih, Ibu. Bentar, Mbak. Bentar, Mbak. Nanya dulu, Mbak Diora. Boleh, Bu. Boleh. Itu, kalau tadi dipanggangnya api atas, api bawah, ya? Api atas dan api bawah. Itu harus sekaligus? Sekaligus, api atas, bawah seratus. Oh, ya. Gantian, ya, berarti, ya. Kenapa, Ibu? Maaf-maaf, tadi suaranya putus-putus. Iya, Bu, agak putus-putus. Enggak, itu tadi misalnya pakai api bawah dulu baru pakai api atas bisa, ya? Lebih baik, sih, api atas-bawah kalian, Bu. Jadi, matangnya langsung merata atas dan bawah, begitu. Oh, gitu. Soalnya, saya punya loyang yang besar sekali itu ya, dia pakai api atas baru api bawah, gitu. Saya, sih, biar langsung, si, Bu. Soalnya, kalau misalnya dia api bawah dulu nanti bawahnya udah mati tapi atasnya belum. Oh, gitu. Oke, baiklah. Ya, makasih, Mbak. Convection on, ya? Convection on atau off? Convection on. Mbak Diora, mau nanya, taruh api bawah saja, emang nggak bisa, ya? Mungkin kalau misalnya maunya api di bawah aja tapi api atasnya mungkin harus dijaga kali ya, Bu, open-nya supaya kita juga kita juga terima kasih. Soalnya, kalau misalnya terbatas di bawah-bawah tidak di atas mungkin kita di atas di bawah itu. Putus-putus. Putus-putus. Sorry, Miss Diora putus-putus nih. Putus-putus banget. Jadi, maksudnya gini, Miss Diora, kami punyanya semua adalah oven yang di bawah saja. Untuk mensiasatinya ada cara lain nggak? Ataukah misalnya adonannya tadi dibikinnya tebalnya berapa supaya tidak harus atas dan bawah karena kami semua punyanya adalah oven yang bakarnya bawah saja. Ada cara lain nggak? Kalau misalnya seperti itu, saran saya adalah untuk ketika kita memasukkan adonannya menjaga adonannya sedang pangang supaya kita bisa mengkontrol juga ketika adonannya sudah ada di dalam oven kalau saran saya seperti itu. Jadi, apakah ovennya terlalu panas atau bagaimana supaya semua adonannya bisa matang dengan rata begitu, Ibu. Sorry, tetap putus-putus nih Miss Diora. Boleh nggak ada satu orang mungkin Rasky bantuin untuk ngetik di samping kanannya jadi ibu-ibunya bisa dapat info nya juga selain dari seorang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah untuk apakah ada pertanyaan lain lagi dari para peserta yang lain? Tadi convection kalau oven convection perlu on nggak ya? nggak usah, Ibu. Nggak apa-apa. Nggak usah, ya. Oke. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain sebelum saya melanjutkan ke tahap komponen yang berikutnya? Lanjut. Lanjut, Ibu. Oh, iya lanjutnya. Saya lanjut ya. Nah, tahap yang selanjutnya ini saya akan membuat mascarpone krim, Ibu. Nah, step yang pertama adalah saya menggunakan teknik sabayong untuk telur dan gulanya. Tujuan teknik sabayong itu adalah di mana kita mau mematangkan telur dan gula karena nanti telur dan gula ini akan bercampur dengan krim. Jadi, kita harus mematangkan telurnya terlebih dahulu. Nah, teknik sabayong itu adalah dengan cara kita meletakkan bol telur ini, mangkok telur ini di atas panci yang ada air mendidihnya, air panas. Nah, sekarang saya akan didihkan air terlebih dahulu ya. Oke. Saya mulai. Saya tidak menggunakan ati, kan? Oh, iya. tapi it's okay masih lama. Tentanya kalau bawa ini dari kantoran. Kok, ayo. Yuk, belajar dulu, Lan. Sampai jumpa. Aku tahu air lagi temui-temui. Terima kasih. 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 Nanti sirup kopi ini akan digunakan untuk merendam biskuit Ladyfinger yang tadi, Bu. Begitu. Terima kasih. 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 Saya pakenya Nescafe, Bu. Kopi bubuk Nescafe. Yang sudah dengan gula atau pakai susu lagi atau nggak usah? Nggak. Yang hitam. Yang nggak ada gula, yang nggak ada susu. Nanti kopi hitam. Tanpa ampah, tanpa gula, dan tanpa susu. Terima kasih. Terima kasih. buat Psychi mostly można 1 sendok fps seperti itu. Cuma nanti ketika diaduk kita bisa rasain lagi adonannya. Kalau misalnya, mungkin merasa adonan ramnya kurang, kita bisa tambahin kalau misalnya sudah cukup, mungkin sudah sedikit. Tapi, misalnya kalau ada yang menambahkan ram, itu di akhir ya, Ibu, ascales kelee! yang udah jadi dulu nih semua, baru kita tambahin ram di akhir untuk menambah rasa. Kalau misalnya ingin memukulkan ram. Oh, oke. Di kopi nggak perlu ya? Kenapa, Ibu? Kalau saya sih biasanya kalau misalnya buat tiramisu, yang pakai ram itu saya cuma tambahin di krimnya sih, Ibu. Saya nggak tambahin di kopinya. Oh, oke. Thank you. Ya. Nah, jadi ini airnya udah mendidih. Ini airnya udah benar-benar mendidih. Kemudian kita letakkan mangkoknya yang tadi, yang kuning telur itu di atasnya begini. Kemudian kita aduk sampai gula pasirnya itu mencair. Dan telurnya pun ikut matang. Itu mangkok untuk telurnya, pantatnya itu menyentuh ke air atau nggak? Nggak usah, Ibu. Nggak usah menyentuh ke air. Tidak menyentuh ke air. kind, dan juga suka itu요. Ya jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilihat, Ibu-Ibu, apakah ini jelas? Sampai gulanya marut saja. Kemudian kita angkat dari air yang panas tadi. Mbak Diora, itu kira-kira berapa menit ya? Patakannya adalah sampai gulanya mencair saja, Ibu. Kalau gulanya mencair, itu berarti sudah boleh. Oke, oke, ya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita mempersiapkan whipping cream dan mascarpone cheese-nya dalam keadaan yang dingin. Kemudian, saya akan mixer whipping cream-nya ini sampai dia mengembang. Pertama dengan kecepatan rendah, kemudian lanjut dengan kecepatan tinggi. Mbak Diora, Mbak Diora. Itu whipping cream-nya dicampur apa ya? Tidak ada dicampur apa-apa, Ibu? Oke. Ya, saya lanjut ya. Ya, saya lanjut ya. Ya, saya lanjut ya. 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 Terima kasih. Makutan. Iya. Karena main kesana juga. Ibu berarti sama Ibu. Ibu berarti di rumah. Iya. Gak ada Bapak sih udah tahun 2004. Ibu berarti juga. Mungkin. Tadinya tinggal di Cirebon. Cirebonnya gimana? Di Kedaung. Saya Cirebon. Tapi Cirebonnya paling ujung Losari. Batasan Jawa Tengah. Oh itu yang ngobrol. Ya. Iya. Bapak tuh gak ada tahun 2004. Terus saya Pencundini. Masih tiga tahun lagi. Oh ibu bener. Uma ayah tuh. Dijati makmur. Terus. Ada yang ngobrol sendiri. Dua. Berapa tuh. Terdampar dipamu. Si anjut aja dulu mestinya. Iya. Terdampar itu. Tapi. Aduh. selamat menikmati selamat menikmati nah kita kocok whipping creamnya itu sampai dia seperti ini ya Bu, sampai soft pick aja sampai dia lembut, sampai dia mengembang tapi masih lembut, tidak begitu kaku setelah itu saya akan memasukkan si whipping cream ini ke dalam pulkas agar dia tetap dingin karena saya akan melanjutkan ke langkah yang lain mungkin sampai disini apakah ada yang mau bertanya pulkasnya chiller atau freezer di chiller aja Ibu untuk masukin whipping creamnya kalau whipped creamnya dipilihnya yang tawar atau yang manis ya yang tawar harus cair karena saya akan kasih infonya di grup WhatsApp ya Ibu wah saya salah beli saya malah yang manis belinya enggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu nanti takaran gula yang ada di kuning telur ini dikurangin aja Ibu supaya rasanya pas enggak begitu manis oh ya maaf Ibu sebelumnya kalau saya enggak info di grup kalau whipping creamnya harus yang tawar ada rekomendasi merek gak sih Mbak yang tawar tuh apa aja maksudnya merek mereknya biasanya ada boleh Ibu kalau misalnya yang cair itu biasanya saya pakainya yang merek Milak dia itu tawar whipping cream cair tapi kalau untuk yang bubuk yang biasanya itu yang ada di market Ibu yang mereknya nanti saya tahu lagi nanti mungkin ada lagi yang mau bertanya sampai langkah yang ini kalau misalnya whipping creamnya itu tadi di mixer berapa lama kira-kira Mbak ya? dia mengembang Ibu sampai dia kira-kira 10 menit sampai 15 menit begitu Ibu begitu ya oke baik jantung mixernya sih Ibu jadi nanti patokannya adalah sampai teksturnya whipped cream itu mengembang dan dia itu gak begitu kaku tapi masih agak lembut aja begitu mungkin ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan sampai di langkah yang ini kalau misalnya belum ada saya lanjutkan ya Ibu ke step yang berikutnya nah tadi kan kita sudah mematangkan telur kuning dan gula kemudian kita masukkan masker ini ke dalam kuning telur yang tadi ini dimixer sampai mereka menyatu aja kemudian kita sampai seperti ini aja sampai mereka tersampur dengan rata aja semuanya saya akan menggunakan sepatu nah langkah yang berikutnya adalah saya mencampurkan whipping cream yang tadi dengan adonan yang dengan adonan masker kuncis yang ini masukkan sedikit-sedikit kita campurkan dengan cara tekniknya itu namanya foldingnya itu dengan teknik melifat seperti ini menggunakan spatula kemudian kita kemudian kita mau yang tadi yang tadi ada yang ingin tambahin ram ya pada tahapan ini Ibu bisa tambahin ramnya jadi di akhir oh oke oke untuk takaran ramnya sebenarnya sesuai dengan selera aja Ibu kalau menurut saya sih satu saya cukup tapi kalau misalnya ibunya masih merasa kurang dengan rasa ramnya boleh ditambahin Ibu sampai Ibu merasa cukup dengan aroma ramnya pada krimnya ya thank you kalau saya balik prosesnya eh bukan balik sih maksudnya saya tuker prosesnya misalnya saya buat kuning telur campur mascarpone dulu baru saya whipping cream bisa gak sih? gak masalah ya harusnya? iya boleh iya boleh nah ini semuanya udah tercampur dengan rata teksturnya seperti ini kemudian langkah yang berikutnya saya akan masukkan ini ke dalam plastik segitiga selamat menikmati mascarpone cheese sama cream cheese itu sama atau beda ya? beda mascarpone cheese dan cream cheese itu beda Ibu beli dimana ya Mbak? bedanya dimana Mbak Diora? kenapa Ibu? bedanya dimana Mbak? rasanya itu kalau misalnya dari segi warnanya kalau mascarpone cheese itu dia lebih kuning dibanding cream cheese kalau misalnya cream cheese itu dia warnanya lebih putih biasanya dibanding mascarpone cheese terus kalau untuk rasanya itu aromanya Bu yang berbeda Tadi ada yang ngetanya di kolom pertanyaan untuk merek si maskarpone cheese nya itu kalau misalkan merek yang tatua itu boleh Bu merek apapun boleh selama dia masih jenisnya maskarpone cheese terima kasih nah semua komponennya udah jadi yaitu ada split bagi finger nya ini sirup kopi dan mascarpone cream lalu kita sediakan wadah terserah mau wadah apa aja tapi kalau disini saya menggunakan wadah persegi seperti ini nah tahap nah sebelum saya menyusun ini apakah ada yang masih mau bertanya Bu mengenai ketiga komponen ini Mbak itu sirup kopinya harus dinginkah atau suhu ruang aja cukup suhu ruang aja cukup Ibu apakah masih ada yang mau bertanya mengenai ketiga komponen ini sebelum saya lanjut ke tahap menyusun ke dalam wadah nah sebelumnya saya juga akan memberitahu biscuit lady finger yang tadi sudah di oven nanti ketika sudah matang bentuknya dia akan seperti ini nah sebelum kita masuk ke proses penyusunan ke dalam wadah ada baiknya kalau biscuit lady finger ini itu dalam keadaan dingin dulu jadi setelah keluar dari oven kita dinginin dulu kemudian kita biarkan dulu supaya dia udah seperti ini gitu maksudnya tidak dalam keadaan panas untuk ibu-ibu juga kalau misalkan mau cek lady finger nya itu waktu di oven itu kalau dia sudah matang dia gak langsung kering Bu jadi setelah sebelum ibu keluarin apa setelah ibu keluarin ibu bisa keringin dulu adonannya jadi sampai dia sudah mulai keras gitu teksturnya seperti biscuit kalau misalkan dalam oven dia pasti masih agak lebih bapak yang bawah di tangga selama 12-19 menit ibu sebenarnya tergantung dengan ovennya jadi nanti bisa dicek sampai warnanya sesuai seperti ini 10-13 menit ibu iya ibu mohon maaf tadi ada yang bertanya lagi suaranya agak kurang jelas ya boleh itu dipanggangnya sampai coklat ya mbak iya sampai coklat ibu sampai coklat seperti ini apakah ada lagi yang ingin bertanya ibu kalau tidak saya mungkin akan melanjutkan ke proses penyusunan ini ke dalam wadah ya ibu-ibu nah langkah yang pertama itu kita ambil biscuit lady fingernya ini kemudian kita rendang ke dalam sirup kopi jangan terlalu lama seperti ini lalu kita susun di bagian paling bawah jangan lupa ditiriskan dulu kopinya sebelum diletakkan ke wadah supaya nanti air-air kopinya itu tidak mengumpul di bagian bawahnya tidak tergenang ini bikin apa kali ini mami kan mbak ketinggalan jadi seperti ini sampai bawahnya semuanya full begitu ibu kalau misalnya ini kan masih ada cairan kopi di dalam wadahnya itu kita boleh tuang kembali ke sirup kopi yang tadi supaya di bagian bawahnya nanti dia tidak basah dengan air kopi seperti ini jadi bisa ditiriskan air kopinya seperti ini nah setelah itu untuk lapisan kedua kita akan menggunakan krim maskartannya untuk menutupi lady fingernya untuk ketebalannya itu hari ini kita akan bikin dua tahapan ya Diora ya iya hari ini kita akan buat dua layer jadi biskuitnya krim, biskuit lagi, lalu krim lagi nah kita akan ulang lagi yaitu tahapnya merendamkan biskuit lady fingernya ke dalam kopi kopi seperti ini kita tiriskan dulu kopinya kemudian kita susun di atasnya lagi seperti ini ini jumlahnya sekarang untuk jumlahnya itu tergantung sesuai dengan selera juga ya ibu-ibu apa tuh yang dibuat roti kali kayak gini ya kita nggak ngeliat dari awal mbak Diora iya ibu kalau biskuitnya itu dihancurin kenapa? lebih baik seperti ini ibu jadi ketika kita makan nanti dia masih ada teksturnya ibu gitu jadi emang tiramisu ini sendiri emang biskuitnya ini tidak dihancurkan jadi emang dia bentuknya cuma jadi bentuknya harus utuh seperti ini ibu begitu iya soalnya selama ini saya makan suka hancur gitu oh mungkin dia bukan dihancurin ibu jadi kan ini biskuitnya pertama garing ya seperti biskuit pada umumnya nah kemudian dia kan dicelup di air kopi ini nah jadinya si biskuitnya ini jadi lembut ibu jadi mungkin waktu kita makan dia itu seperti udah hancur gitu udah nggak utuh gitu karena dia udah lembut biskuitnya begitu oh iya ya nah ketika sudah seperti ini di lapisannya selanjutnya saya akan oles dengan krim lagi enggak kasih bibi itu mbak itu kalau adonan masker krimnya masih sisa bisa disimpan di kulkas enggak oh bisa ibu bisa disimpan di kulkas bisa tahan berapa hari ya biskuit kalau bisa enggak lebih dari tiga hari ya ibu kayak misalnya cuma boleh tiga hari aja gitu saran dari saya sih tiga hari nah jadinya nanti dia berlayer seperti ini jadi di bawah krim kemudian biskuitnya lagi kemudian krimnya lagi nah setelah sudah seperti ini saya akan taburkan bubuk coklat di atas krimnya waduh udah ngilir ya ibu ayo coklat di rumah tapi tuh mbak lumayan lumayan ibu-ibu kalau lagi di rumah aja enggak kemana-mana bisa iseng-iseng buat bu buat-buat keluarga kan satu resep kurang lebih jadi berapa box ya box ya kalau untuk satu resep ini bisa jadi tiga sampai empat box ibu tergantung wadahnya ya iya tergantung wadahnya sih ibu kalau untuk wadah yang seperti ini mungkin bisa tiga sampai empat box kalau yang lebih besar mungkin lebih sedikit nah jadi hasilnya seperti ini ibu mohon maaf bu ada tadi yang bertanya itu boxnya ukuran berapa ya ini sih saya belum ukur ya boxnya bu nanti saya akan infokan di grup whatsapp bagaimana ibu apakah boleh ya mungkin sampai disini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ibu mbak Diora itu kan udah jadi ya udah jadi ya itu bisa ditaruh di kulkas oh boleh bu boleh banget ibu boleh banget kan biasanya kan dingin kan makannya lebih enak iya lebih enak makannya bu kalau misalnya dingin jadi setelah udah jadi ibu boleh sih begitu iya kalau misalnya lagi bisa disuai berarti misalnya yang udah jadi kalau misalnya gak masuk kulkas itu bisa kalau ini saya sarankan masuk ke kulkas bu karena ini ada krimnya jadi lebih enak kalau dimakan dingin ibu misalnya sudah keluar kulkas maksudnya kan kalau misalnya kita mau jual nih katakan kan dia harus melalui pengiriman tuh pengiriman maksudnya dalam kota aja cuma itu bisa bertahan berapa lama untuk bisa masih enak gitu kalau misalnya kalau misalnya kalau untuk jualan ibu saya kasih tips lagi nih yang mungkin saya belum ada di video ini kalau misalnya untuk jualan saya sarankan untuk krimnya itu dipakein gelatin ibu gelatin itu dia semacam agar-agar yang bisa dicampurkan ke dalam krim jadi dia itu nanti si krimnya bisa lebih padat gitu kalau misalnya untuk jualan nanti untuk takaran gelatinnya saya bisa kasih infonya di grup whatsapp ya ibu bagaimana itu mbak jalatin itu dicampur di whipping cream tadi ya iya ibu nanti kalau untuk ada yang gak mengerti kalau personal chat saya di grup boleh di grup whatsapp juga boleh jadi nanti kalau tanya-tanya nanti saya akan berikan pada ibu apakah ada yang mau bertanya lagi itu tadi kan dikasih agar ya tadi mbak ya apa dia itu ini sih biasanya agar dia itu emang sejenis agar tapi dia apa namanya tadi gelatin di toko bahan kue itu biasanya gelatin bisa dua jenis ada yang lembaran ada yang bubuk begitu caranya itu gelatin itu dimasak dulu nah yang dia lembaran itu nanti kita rendam di air dingin air es yang dingin kita rendam sampai lembaran itu lembut kemudian kita panaskan ibu panaskan itu hal yang menjadi air jadi gelatinnya nah kalau untuk yang bubuk kita tambahkan air dingin nanti dia bisa mengembang karena dia menyenangkan air gitu menyenangkan air nah setelah itu nanti kita ambil sesuai dengan takat yang kita butuhkan kemudian nanti kita lelekan juga sama nah kemudian kita nanti campur ke dalam keringnya secara dingin tapi ya iya nanti untuk saya bisa kakak lagi di grup oke aku injung nes lagi aku serta yang lain kalau misalnya udah gak ada kita mau tunjukin cara pembuatan carrot cake selalu mbak Jora mau tanya ya ya kalau dikasih gelatin itu gunanya buat apa ya mbak kalau dijual itu supaya apa nah dari kepadat keringnya ini misalnya harus dingin ya kalau misalnya ibu-ibu ada yang mau open PO nih untuk jualan tiramisinya ini kan melalui pengiriman kan kalau kita sekarang ini cuacanya lagi panas ya jadi supaya kita lebih tahan aja di ukrainnya bu lebih baik ditambahin jatuh oke oke mbak terus kalau lady fingernya kita ganti dengan biskuit yang ada di pasaran apakah ada saran kalau saya sih tidak menyarankan bu lady fingernya untuk tiramisu hidangan tiramisu sendiri ini biasanya memang menggunakan biskuitnya itu jenisnya lady fingernya ibu karena teksturnya itu berbeda di online kalau ini sih untuk fingernya kalau misalnya sekarang dia jual yang udah jadi kalau misalnya mungkin di rumah itu bisa di pasaran di supermarket ataupun di toko online biasanya di toko bahan jadi ada dijual udah jadi lady fingernya tapi untuk workshop yang kali ini karena kita mau mengajarkan cara penggunaan tepung ganyong di dalam bidang penutup jadinya kita menyarankan ibu ingin mencoba tiramisu yang bisa buat sendiri di rumah menggunakan resep yang oh iya oke terima kasih mbak apakah ada yang sudah dibahas atau belum sebenarnya untuk lady fingernya ini memang harus pakai tepung ganyong atau bisa pakai tepung terigu kalau untuk lady fingernya ini pada umumnya biasanya menggunakan tepung terigu di workshop yang kali ini kami mau mengajarkan cara membuat tiramisu itu agar ada sebenarnya kalau mengatakan bisa bisa untuk takarannya sama aja mbak untuk takarannya beda bukan tepung ganyong lebih banyak dibanding misalnya dengan takaran tepung ganyong yang sekian tadi itu untuk tepung terigu berapa untuk itu nanti resepnya saya bisa kasih tau di grup ya bu atau bisa whatsapp saya oh iya oke oke ibu-ibu tadi ada yang tanya ya di kolom chat jadi kuat berapa lama tadi mbak setelah dikemas dan disimpan di chiller di ora bisa tolong di jawab kalau untuk di rumah aja nih untuk di rumah aja nih tiramisunya itu bisa tahan di chiller kurang lebih tiga hari tidak boleh lebih dari tiga hari kalau saran dari saya gitu kalau untuk pengemasan dikirim gitu itu sih saya operasi waktu yang tidak terlalu lama ya ibu kayak misalnya paling maksimal itu adalah 40 menit seperti itu karena kan cuacanya panas ya kalau disini jadi takutnya ketika nyampe itu saya begitu lele topingnya boleh tahu ibu toping atasnya maksudnya toping cokelat bubuknya ini ya dari ibu olah ibu olah ini maksudnya toping di atasnya oh toping di atasnya nah kalau toping di atasnya ini saya sarankan sih pakai cocoa powder tapi kalau di atasnya lagi mau ditambahkan toping lain boleh sesuai dengan selera misalnya mau ditambah biskut waktu sias karena lagi tren atau apapun itu boleh atau mau dikasih di oreo itu juga boleh begitu ibu apa-apa ada pertanyaan lain mbak Diora ya itu itu untuk rotinya itu tadi ya kalau misalnya dihancurkan lalu ditambah mentega baru taruh di ini bisa nggak kalau untuk tiramisu enggak ibu karena komponennya langsung ladyfinger ibu begitu itu mungkin biskuit lain kasih mentega itu adalah kayak yang dessert box yang lain ya ibu mungkin kalau untuk tiramisu dia pakenya ladyfinger gitu ibu ibu iya oh iya soalnya saya suka beli apa suka beli itu ya itu sepertinya oreo dicampur mentega di bawahnya iya ibu benar kalau itu untuk dessert box yang lain ya seperti itu kayak misalnya cheese stick oreo ya seperti itu tapi kalau dia ladyfinger ibu biasanya di splitnya begitu ya oke makasih apakah masih ada yang mau bertanya lagi kalau misalnya enggak kita mau tunjukin cuplikan tutorial membuat carrot cake begitu ibu udah udah cukup ya oke ibu kita sebentar ya kita matiin kamera dulu untuk share screen tutorial membuat carrot cake ini ada yang nanya lagi terakyo mascarpone cheese boleh diganti dengan cream cheese untuk mascarpone cheese nya tidak boleh diganti dengan cream cheese karena mereka berbeda emang untuk pembuatan tiramisu sendiri kita sarankan pakai mascarpone cheese oke baik terima kasih ibu sekarang saya akan tampilkan untuk video cuplikan pembuatan carrot cake nanti video lengkapnya di grup whatsapp ya bu oke terima kasih bu meli makan apa sih bagi-bagi saya ngantuk makan nutrijel selamat menikmati Terima kasih.